Peran Soekarno dalam G30S Ditulis oleh Siaw Gyokchan dari buku G30S dan Kejahatan Negara Ada sebuah hal yang patut diteliti dan dipelajari dengan saksama oleh para sejarawan. Benarkah Presiden Soekarno sebenarnya siap untuk menindak para jenderal yang dianggap tidak loyal terhadap dirinya sebagai panglima tertinggi? Kalau ini benar, mengapa Aidit bertindak mendahului? Berbagai keterangan yang dapat dihimpun di dalam penjara belum dapat memastikan kebenaran bahwa Bung Karno sebagai panglima tertinggi mengadakan persiapan untuk menindak jenderal-jenderal yang dianggap tidak loyal terhadap dirinya. Di dalam pengadilan Letnan Kolonel Untung, Mayor Rudito, seorang perwira intel yang bekerja untuk KSAD dan bertugas mengatur persiapan ruang-ruang sidang yang dipergunakan para perwira tinggi di Hankam dan mengurus sound system ruang-ruang sidang tersebut bercerita bahwa ia memiliki dua set tip dari rapat Dewan Jenderal yang membicarakan rencana mengambil tindakan cepat bila mana kondisi kesehatan Bung Karno mencapai titik krisis. Tindakan cepat dan tegas dianggap perlu oleh para jenderal untuk mencegah PKI bertindak menguntungkan aliran komunisme di Indonesia. Menurut keterangan Mayor Rudito, satu tip ia serahkan kepada Bung Karno untuk dipelajari dan satu tip lagi ia serahkan kepada tim pemeriksa ketika ia ditahan. Nasib kedua tip ini tidak diketahui karena pihak penguasa militer menyatakan bahwa mereka tidak tahu menahu tentang adanya tip yang menggambarkan rapat dan keputusan Dewan Jenderal. Mayor Rudito selama pemeriksaan melalui banyak macam siksaan. Ia meninggal dunia karena menderita diabetes. Luka-luka akibat siksaan fisik yang keji akhirnya membunuh Mayor Rudito. Bung Karno menjadi tahanan rumah karena tuduhan terlibat dalam G30S. Dan dasar tuduhan ini adalah keterangan salah seorang ajudannya, Kolonel KKO Bambang Wijanarko. Kolonel Bambang menerangkan bahwa pada suatu ketika diserambi belakang istana, ia melihat Bung Karno asyik berbicara dengan Jaksa Agung, Jenderal Sutardio, dan Jaksa Agung Muda, Jenderal Sunario. Apa yang dibicarakan tidak dapat didengar oleh Kolonel Bambang. Tidak lama kemudian, Bung Karno memerintahkannya untuk mengundang Jenderal Sabur, Komandan Cakrabirawa. Jenderal Sabur diperintahkan untuk memanggil Letnan Kolonel Untung. Menurut Kolonel Bambang Wijanarko, Bung Karno terlihat mengajukan sebuah pertanyaan, yang oleh Letnan Kolonel Untung dijawab siap. Ia menegaskan bahwa apa yang dibicarakan mereka tidak jelas. Ketika Jenderal Sabur ditanya oleh tim pemeriksa tentang kejadian itu, Jenderal Sabur katanya menjelaskan, bahwa Bung Karno bertanya kepada Letnan Kolonel Untung, apakah ia siap melaksanakan perintah untuk menangkap para Jenderal yang tidak loyal terhadap dirinya. Letnan Kolonel Untung dinyatakan menjawabnya dengan perkataan, siap. Menurut keterangan lebih lanjut dikatakan, bahwa Jenderal Sabur pun menjelaskan ke tim pemeriksa, bahwa Jenderal Sutardio dan Jenderal Sunario diperintahkan Bung Karno, untuk menyiapkan tempat penahanan para Jenderal yang dianggap tidak loyal terhadapnya. Menurut Jenderal Sabur, pembicaraan yang dilaporkan ke tim pemeriksa itu dikatakan terjadi, setelah tanggal 20 September tahun 1965. Jenderal Sabur dan Kolonel Bambang Wijanarko dikabarkan menyatakan, bahwa pada tanggal 30 September tahun 1965 di malam hari, ketika Presiden Soekarno sedang bersiap-siap untuk memberi sebuah amanat, di acara yang dihadiri oleh para ahli dan siswa Akademi Jenny di Senayan, Letnan Kolonel Untung datang untuk menemui Presiden Soekarno. Ia lalu diperintahkan untuk menunggu Soekarno di toilet. Di toilet, Letnan Kolonel Untung terlihat memberi secarik kertas ke Soekarno, yang katanya, setelah dibaca, dirobek dan dibuang ke toilet. Apa isi secarik kertas itu tidak diketahui, dan kemana Letnan Kolonel Untung pergi dari tempat itu, juga tidak diketahui. Keterangan yang diberikan Jenderal Sabur dan Kolonel Bambang Wijanarko memberi gambaran, bahwa Presiden Soekarno terlibat dalam perencanaan menangkap para Jenderal, yang dianggapnya tidak loyal terhadap dirinya. Akan tetapi, keterangan Jenderal Sabur dan Kolonel Bambang Wijanarko ditentang keras oleh seorang ajudan Presiden Soekarno lainnya, Wakil Komandan Cakrabirawa, Kolonel Saelan. Saelan menyatakan, bahwa di acara di Senayan yang disinggung pada malam tanggal 30 September tersebut, ia selalu berada di samping Bung Karno. Dan menurutnya, adegan yang digambarkan tidak pernah terjadi. Jenderal Sutardio dan Jenderal Sunario pun membantah versi Jenderal Sabur. Mereka menyatakan, bahwa apa yang dibicarakan dengan Soekarno di Serambi Istana, yang disaksikan oleh Jenderal Sabur pada tanggal 20 September itu, bersifat rutin dan sama sekali tidak berkaitan dengan rencana penangkapan Jenderal-Jenderal yang dianggap tidak loyal. Rupanya, penguasa militer tidak berhasil menemukan saksi-saksi yang bisa dengan tegas menyatakan, bahwa Bung Karno terlibat dalam G30S. Akan tetapi, keterangan Bambang Wijanarko dan Sabur telah menyebabkan Soekarno diperlakukan sebagai seorang tahanan rumah, tidur di gudang rumah yang pernah dihuni oleh Dewi Soekarno, tidak boleh dijenguk orang, tanpa perawatan yang layak, hingga ia sakit keras dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1970. Bila mana keterangan Jenderal Sabur itu benar, yaitu Presiden Soekarno akan mengambil tindakan tegas terhadap para Jenderal yang dianggap tidak loyal, mengapa Aidit atau PKI harus mengambil tindakan mendahului? Bukankah lebih baik pimpinan PKI yang pada waktu itu dekat dengan Bung Karno, mendesaknya untuk menindak para Jenderal tersebut, ketimbang mencetuskan peristiwa G30S yang menurut Syam, menggunakan perwira-perwira simpatisan PKI untuk menculik para Jenderal yang dimaksud?